Anda kembali di AIN News Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa Emergency Medical Team Indonesia dalam misi kemanusiaan telah mendirikan rumah sakit darurat lapangan bagi korban gempa di Khasa Turki. Nantinya rumah sakit itu digunakan sebagai poskomedis bagi korban gempa. Dan berikut laporan Davi Pratama dari Khasa Turki. Kita lihat ada beberapa tenda yang sudah didirikan. Ini adalah tenda-tenda dari tim yang tergabung dalam Emergency Medical Team di mana tenda ini nantinya akan ditempati oleh para relawan baik itu tenaga medis maupun dokter kemudian juga pihak-pihak yang membantu termasuk pihak TNI Polri yang dalam hal ini membantu membangun tenda dan mendistribusikan logistik bantuan untuk keluarga terdampak gempa. Dan saat ini saya sudah berada di tengah-tengah lahan seluas 20 ribu meter persegi yang nantinya ini merupakan proyek jangka panjang dari pemerintah Indonesia untuk membantu warga Turki yang terdampak gempa. Nantinya di tempat ini akan didirikan posko kesehatan terpadu termasuk layanan rumah sakit darurat lapangan yang nanti akan bisa membantu kebutuhan-kebutuhan warga Turki terdampak gempa baik itu kebutuhan medis dan juga psikologis yang juga sangat penting untuk diperhatikan. Dan untuk sementara ini masih terlihat kosong lahannya dan ada juga alat berat sedang merapikan atau meratakan struktur tanah di tempat ini agar nantinya tenda-tenda bisa dibangun baik itu tenda bantuan distribusi logistik maupun tenda untuk medis. Dari Hassa Provinsi Hatay Turki Davi Pratama, AINews, melaporkan.